jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat banner natal dan tahun baru seperti ini disini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 dan desain banner kali ini saya buat 2 model atau 2 versi ya seperti ini nah ini yang pertama ini saya buat ukuran 1x4 umum ini ya kalau ini yang bawah saya buat 1x3 ini untuk instansi atau perorangan yang ingin mengucapkan selamat natal dan tahun baru jadi formatnya seperti ini disini kita bisa memasukkan alamat web gitu ya terus disini kita bisa masukkan alamat media sosial kita jadi seperti ini semua materi atau bahan pembuatan banner ini akan saya share ke teman-teman semua formatnya seperti ini kumpulannya nah ini ini bahan-bahan untuk membuat banner kita nanti ada background saya mempunyai 2 buah background seperti ini saya sertakan pula font yang saya gunakan disini font yang saya gunakan ini fontnya ada 2 buah fontnya silahkan anda gunakan dalam satu paket ini dalam satu paket bahan atau materi pembuatan banner kita kali ini nah untuk media sosialnya iconnya ini juga saya sertakan juga disini ini kumpulan icon silahkan ini formatnya Corel tinggal dibuka saja sudah saya simpan ke versi Corel 12 jadi kalau anda menggunakan Corel 12 dan ke atas atau versi lebih tinggi bisa digunakan baik kita mulai bagaimana cara membuatnya saya buat dokumen baru bisa dari sini atau dari sini file new saya menggunakan kertas settingan kertas A4 size nya A4 primary color mode nya saya pilih CMYK rendering resolusi saya pilih 300 atau saya masukkan 300 dpi terus orientasinya ini landscape saya ubah jadi dari mili ke sentimeter unit nya terus saya oke oke ini unit nya sudah sentimeter langkah pertama kita akan membuat sebuah kotak dengan skala ya 1 x 4 dulu kita buat yang ini yang besar ini kita buat sebuah kotak dengan ini rectangle tool atau F6 kita buat kotak seperti ini oke saya sekalakan saya sekalakan disini saya masukkan 40 gitu ya 40 disini saya masukkan 10 nah seperti ini kalau terlalu besar bisa kita kecilkan sekecil lembar kerja kita kecilkan dari sudut dari sudut sini begini ini kita mendesain menggunakan skala ya jadi skalanya kalau kita kecilkan seperti ini ini skalanya nanti saat naik cetak baru kita ekspor ke ukuran sesungguhnya nanti akan saya jelaskan di akhir materinya nah berikutnya kita ambil sebuah background memasukkan background di corel file import file import atau ctrl i pada keyboard saya ambil disini bahannya saya taruh disini banner natal oke kita ambil dulu ini wood background import taruhkan disini seperti ini tarik aja begini oke terus kita masukkan gambar ini ke dalam kotak ini cara memasukkannya power clip klik kanan power clip masukkan disini oke sudah masuk seperti ini kalau pada contoh ini yang saya buat tengahnya ini kan putih ya backgroundnya kita akan kasih efek transparan disini klik kanan edit dulu kita masuk ke dalam kotak ini kita akan mengedit backgroundnya klik kanan edit edit power clip aktifkan backgroundnya pilih ini transparan tool pilih yang ini terus pilihnya yang ini kalau yang ini transparan semua kita pilih yang ini fountain fountain kita pilih yang ini fountain fill kita mau transparan tengahnya saja kalau ini transparannya di sudut sini linear ini yang kita pilih yang fountain nah seperti ini nah ini kan terbalik ya yang transparan di pinggirnya karena disini poinnya masih 0 ini kita buat 100 disini kita masukkan 100 di enter yang disini kita jadikan 0 poinnya 0 enter nah sekarang yang putih di bagian tengahnya saja ini kita bisa basarkan begini biar agak lebar putihnya nah seperti ini bisa tarik lagi disini oke seperti itu sudah sudah kita buat selanjutnya kita klik kanan klik kanan pilih finish di tengah-tengah sini boleh klik kanan pilih finish edit this level nah sekarang udah backgroundnya di tengah-tengahnya putih udah sama seperti ini berikutnya kita ambil gambar lagi file import atau ctrl i ambil gambar ini import letakkan disini begini misalkan oke untuk sudutnya ya sudutnya cukup kalau misalkan kurang pas dari sudut disini yang berwarna putih bukan yang hitam yang putih ini geser ke sudut ini oke udah masuk kita duplikar kesini klik kanan geser baru klik kanan klik-kiri jangan dilepas klik kanan itu meng-copy ya menduplikat kita balik mirrornya yang ini pilihnya yang mirror horizontal jadi sudut yang putih kita geser letakkan disini nah biar tidak bergeser-geser lagi gambarnya kita masukkan dalam kotak sini klik kanan power clip masukkan ini juga sama yang sebelah sini klik kanan power clip masukkan jadi kalau kita geser kotaknya semua ikut oke jadi seperti itu berikutnya untuk yang di tengah sini file import lagi file import ambil gambar lagi ini letakkan disini seperti ini posisikannya disini oke seperti ini kalau kurang kecil dikecilkan kurang naik kita naikkan pakai panas saja gak apa-apa kalau mau pas di tengah posisinya pilih gambarnya tekan shift pilih kotaknya tekan C pada keyboard nah dia rata tengah oke ikuti gambarnya kita masukkan dalam kotak klik kanan power clip masukkan jadi seperti itu nah berikutnya berikutnya ambil gambar lagi seperti ini banyak ya ini 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 kita masukkan oke file import lagi kita ambil ini kita tekan control ini ini dan ini juga ini import letakkan disini aja kita atur aja begini oke nah begini ini saya besarkan saya letakkan disini oke begini sudah baru klik kanan power clip masukkan yang ini kita kecilkan letakkan disini oke cukup yang ini ini kita mirror ini horizontal setelah disini oke cukup oke biar tidak menggeser kita masukkan klik kanan power clip masukkan yang ini kita letakkan disini dari sudut dari sini letakkan disini kecilkan kalau terlalu besar nah seperti ini kita copy kesini klik kanan pilihnya ini mirror lagi kita letakkan di posisinya disini oke seperti itu masih ada yang kurang disini satu file import lagi file import kado nya kado nya kita ambil yang mana nih ini import letakkan disini biasanya center class itu bawa nya kado ya hadiah oke disini oke yang ini kita letakkan disini nah nanti ada tulisan merry christmas disini nah tulisannya ini kita copy saja atau kita ketik kita copy misalkan kita copy ya kita paste disini oke nah untuk gambar rusanya ini gak ada sebenarnya misalkan saya ketik ulang ya disini ya misalkan saya ketikan disini merry spasi untuk menyisipkan gambar rusanya oke merry christmas font nya kita cari yang tadi yang sudah saya sisipkan dalam satu paket silahkan anda install dulu ya nah ini font nya oke ini ya font nya bener oke kasih warna merah kalau kurang besar dibesarkan lagi rata tengah tekan shift pilih kotaknya tekan shift pada keyboard oke nah gambar rusanya gambar rusanya kita ambil ini kita kasih warna merah warna merah kalau misalkan kurampas merahnya ambil pakai ini color airdrop ambil disini warna merahnya tempatkan disini nah gitu ya rusanya file import file import sebenarnya ini png ya rusanya png nah ini saya letakkan disini wah besar banget saya kecilkan nah kita berubah menjadi faktor ya pilih rusanya threads quick threads oke udah jadi faktor saya geser yang ini berupa png nya saya hapus ini saya mirror saya balik pakai ini mirror horizontal saya letakkan disini letakkan disini oke kalau terlalu apa renggang jaraka kita sempitkan oke seperti itu rusanya sudah masuk disini oke rusak kita pilih tekan save pilih text nya ini baru kita group atau ctrl g pada keyboard atau klik disini toolbarnya oke kita ratakan kembali tekan save nah seperti itu kalau yang tulisan ini and heavy new year ini saya copy aja deh tinggal diketik aja kan fontnya bebas saya taruh disini nah seperti itu untuk banner ini ada yang belum masuk kita bisa kita masukkan ini klik kanan power clip masukkan disini juga klik kanan power clip masukkan disini juga sama ini yang ini juga sama klik kanan power clip masukkan nah untuk banner 1x4 seperti itu cara membuatnya cukup mudah bukan nah berikutnya banner yang ini ini banner ucapan perorangan atau instansi atau lembaga kita akan buat dengan ukuran dengan ukuran 1x3 1x3 oke saya buat sebuah kotak yang ini saya delete aja deh saya buat sebuah kotak disini sekalakan 30 disini sekalanya 10 kalau terlalu besar kita kecilkan 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 begini oke cukup segini nah ini skalanya oke oh maaf oh maaf begini maksud saya nah gitu kita akan buat seperti ini nah seperti ini melengkung melengkung ya melengkung melengkung seperti itu saya buat sebuah kotak disini begini kotaknya oke terus disini akan saya lengkungkan disini disudut sini ini gembuknya jangan aktif kalau gini aktif non aktifkan saya masukkan disini 6 misalkan nah melengkung seperti itu kalau kurang bisa ditambahin lengkungannya misalkan 6 setengah nah seperti itu berikutnya saya akan buat garis disini seperti ini nah seperti ini garis ya dengan menggunakan ini 3 point kurpe klik disini tahan tarik kesini gitu ya bengkokkan oke seperti itu berikutnya saya buat lagi garis disini sini saya tarik disini bengkokkan begini oke dari kecil lagi oh ini salah tadi salah nariknya saya delete ini dari sini sini kesini maksudnya nah begini aja nah gitu ya dari sini kesini nah tarik begini oke kalau gak pas bisa ditarik dengan menggunakan ini shape tool sudut ini kita pindahkan kesini nah misalkan begitu oke bisa seperti ini disesuaikan saja ya nah untuk mengisi ini kan masih garis-garis nih masih garis-garis nih ini garis ini garis ini tidak bisa diisi nah bagaimana biar bisa diisi warna yang berbeda caranya pakai ini smart fill smart fill ya kan kita tumpahkan saja misalkan kita ambil warnanya ini misalkan merah merah mana nih merah ini aja deh tumpahkan disini oke terisi terus kita kasih abu-abu tumpahkan disini nah terisi terus kasih warna putih tumpahkan disini nah terisi mengenai garisnya gimana dihapus nah block semua seperti ini hapus garis gimana klik kanan pada tanda silam disini nah seperti itu nah kalau yang ini oh nah tadi disini belum saya sertakan ini ya apa namanya untuk mengisi warna merahnya jadikan background seperti ini nah seperti ini nih ada bintang-bintang gitu ya oke nanti akan saya isi ini saya ambil dari sini dulu deh saya edit saya ambil dari sini dulu copy saya finish dulu nanti saya akan kasih di di materinya saya paste nah ini backgroundnya ini klik kanan power clip masukkan disini nah terisi seperti itu oke ya nah berikutnya kita akan masukkan background ini lagi ke dalam sini file import ambil background ini letakkan disini nah begitu oke oke ya klik kanan power clip masukkan disini klik kanan edit kita geser ya disini oke klik kanan finish nah yang ini kita kasih warna putih kotak yang ini tadi nih nah ini kita kasih warna putih klik disini nah terisi dia seperti itu nah begini yang kita inginkan berikutnya ambil gambar-gambar file import ini kita ambil ini kado boleh terus ini kita ambil lonceng kita ambil ini kita ambil center class ini kita ambil import letakkan disini aja satu letakkan gini-gini aja gak apa-apa oke 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 nah nah ini geser kesini oke center classnya ini kita geser dulu kesini center classnya kita balik nah begini kesini taruh di sudut oke pohon natalnya kita letakkan disini tarik biar besar oke saya masukkan ke dalam kotak sini ini saya masukkan dulu ya ini saya masukkan klik kanan power clip masukkan ke dalam kotaknya oke ini juga kita masukkan klik kanan power clip masukkan ke dalam kotaknya ini juga kita masukkan klik kanan power clip masukkan ke kotaknya nah jadinya seperti ini lonceng kita letakkan disini disini Oke Bawah lampnya kita letakkan di sini Seperti itu Nah yang ini Nah yang ini Ini kita letakkan di sudut sini Sudut sini Oke Oke Klik kanan power clip masukkan di kotak putih Yang ini Letakkan di sini aja Oke seperti ini Oke seperti ini Di bawah ini kita buat sebuah kotak begini Untuk Menyisipkan ini Alamat web Kalau punya maksudnya Oke Sudut kanan atas Kita tumpulkan jadi 1 cm misalkan Oke cukup Kasih warna merah Seperti ini Kalau merahnya kurang Biar sama seperti ini Kita ambil warna merahnya di sini Seperti ini agak-agak Merah banget nih Nah seperti itu misalkan Untuk yang kadonya Kita masukkan ke dalam kotak putih Klik kanan Power clip Masukkan Nah Sudah masuk Jadi kalau digeser kotak putihnya Semuanya ikut Oke Ini ada garis nih ya Ini ada garis Kita hapus deh Garisnya oke Nah tinggal Menyusun kata Di sini Seperti ini Nah ini Kata-katanya Oke kita buat ya Misalkan Di sini Saya buat Saya ketikan fontnya Areal dulu Terus saya Buat 10 Size-nya Seketikan only Videoan YouTube channel Oke Fontnya Saya ambil Hobo Oke Saya kasih warna merah Ini Terus Merry Christmas-nya Saya ambil dari sini aja deh Biar enggak Membuat lagi Oke Saya duplikat Saya letakkan di sini Bisa geser ke kanan dikit Juga sama kan dikit Beratulisan Saya kasih 10 lagi Mengucapkan Ini Saya kasih fontnya Misalkan Master Obrik Nah Saya atakan di sini Saya kasih warna Abu-abu Oke Kurang naik Sedikit Sudah tulisan lagi Fontnya 12 Misalkan N Terus Fontnya Sembarang aja deh Menyesuaikan aja Nah Gini aja deh Oke Bol Ah Nggak usah di bol Oke Kasih abu-abu juga Warnanya Nah Begini Kurang Kecil Kecil kan Oke Ambil dari sini aja Copy and Happy New Year Happy New Year Oke Oke Seperti ini Diblok semua Seperti ini Tekan C pada keyboard Untuk rata tengah Nah Seperti itu Untuk yang di sini Saya copy dari sini aja deh Kontrol C Saya paste di sini Nah ini Sekarang kita hapus Klik kanan pada Tanda silang Oke Seperti ini Oke Kalau kurang kecil Kecilkan dikit Oke Di sini icon-iconnya Icon-icon ini Sudah saya sertakan Di bahan belajar ini Di bahan atau materi Membuat Bannernya di sini Nah ini Ini icon-nya Saya buka aja Nah seperti ini Kita ambil Ini Kita ambil ini Kita kan shift Untuk memilih lebih dari satu Ini Ini misalkan Sama Youtube misalkan Tinggal kontrol C Kita taruh di sini Paste Sudah ke atas ini dia Nah ini Oke Kita kecilkan Oke Kita ungroup Ini kita pecah Ungroup Kasih warna Merah Kasih warna merah Warna merah Warna merah Oke Tinggal disusun di sini Sesuai dengan Keinginan Oke 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 Duh semua Tekan E pada keyboard Biar rata Tapi horizontal Nah ini Sudah jadi Kita sudah membuat Dua buah model Banner Ucapan Merry Christmas Atau Selamat Natal And Happy New Year Nah ini Hasil yang kita Buat kali ini Cara menyimpannya gimana? Oke Kita akan bahas Cara menyimpannya Biar siap cetak Kita block semua Jangan lupa di group Atau ctrl G pada keyboard Di group seperti ini Di group File export File export Misalkan saya Taruh di Disini Di banner natal Disini Seketikan Banner Natal 1x4 Meter Begitu ya Jangan lupa Dicentang ini Kenapa harus Dicentang Nanti kalau Ticentang Yang tersimpan Dua gambar ini Sedangkan kita ingin Menyimpan gambar Yang atas ini aja Oke Ini ya Saya export Tadi karena settingannya CMYK Kita pilih modenya CMYK juga Disini CMYK Terus Disini kita masukkan Kalau misalkan Kita buat 300 Akan sangat besar Bangan Nanti file nya disini Kita buat 96 Misalkan Disini kita masukkan Ukuran sesungguhnya 400 Karena 4 meter Klik di bawah Bahwa nya Menyesuaikan Kita akan cek Berapa ukuran Pile nya Oke Udah jadi Ini ukuran sesungguhnya Hasilnya tidak pecah ya Oke Tidak pecah Tidak pecah Oke Sempurna hasilnya Oke Sempurna ya Dengan ukuran ini 17 Mega Nah 17 Mega Kalau di email Bisa sebenarnya Di email itu Di bawah 25 Mega Cuma ini Masih terlalu berat Tapi kalau saran saya Resolusinya Dikurangi lagi aja Saat Kita Meng-export nya 72 Dengan ukuran Sungguhnya lagi Disini Gak apa-apa Nanti saatnya Cetak Hasilnya tidak pecah Dan saya sering melakukan ini Nah ini hasilnya Nih ukurannya jadi 11 Mega Udah cukup Oke saya Oke Berikutnya yang ini lagi Yang bawah Di group Atau ctrl G File export Blender natal Sama Cuma saya ubah disini 1x3 Saya Export Jangan lupa ada centang Select only nya CMYK juga Disini 72 Saya masukkan disini Ukuran sungguhnya 300 Klik di bawah Bawahnya menyesuaikan Kita akan cek Berapa ukuran file nya Nah ini Nah ini 7 Mega Hasilnya Bagus Ini kalau dicetak Juga tidak akan pecah Hasilnya sempurna Ini Nah ini Hasilnya Ini ukuran sungguhnya Sungguhnya Oke Ukuran sungguhnya Kita lihat disebelah kanannya Gambarnya Nah ini Hasilnya tidak pecah Oke Center class nya Wah tidak pecah Oke Oke Nanti hasilnya Siap cetaknya yang dikirim Ini Dua file ini Ini dan ini Dua file ini Yang akan kita Kirim untuk Cetak Dengan ukuran sesungguhnya Kita buka ya Nah ini file nya Ini yang tadi Satu kali tiga Yang ini Satu kali empat Gimana hasilnya Sempurna ya Oke Nah itulah bagaimana Cara membuat banner Natal Atau Merry Christmas And Happy New Year Semoga tutorial kali ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa Like and share nya Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial saya Selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi Anda yang belum berlangganan Dan bagi teman-teman Yang sudah berlangganan Terima kasih Atas dukungannya selama ini Jumpa lagi Di tutorial-tutorial saya Selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Terima kasih telah menonton